bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammabad kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita yakni Nabiullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana beliau telah memperjuangkan dinul islam dari zaman jahiliya hingga zaman islamiya perkenalkan nama saya Arifatul Mahudha perwakilan dari pondok pesantra Nidatullah Kupang izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua Dewan juri bapak ibu guru serta teman-teman yang saya kasih Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato tentang salah satu kewajiban yang mulia dalam islam yaitu berbakti kepada orang tua Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam islam dalam Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan yang mulia dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah al-Isra ayat 23 A'udhu billahi minasyaitanirajim wa kada rabbuka Allah ta'budu illa iya wa bilwalidain ihsan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aukilahuma falata kullahuma uffi walatan haruma wa kullahuma dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain dia dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua tetapi juga menjelaskan tata berbicara dan bersikap terhadap mereka dalam Islam berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati Allah berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memberikan memberikan mereka kebutuhan fisik tetapi juga mencakup aspek emisional dan spiritual maka dalam ini kita harus memberikan perhatian memberikan kasih sayang memberikan penghormatan dan pengabdian kita terhadap mereka sepanjang hidup mereka sebagai seorang anak kita harus menghargai pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita mereka telah melahirkan merawat memberikan pendidikan dan mengorbankan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesusahan kita oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menunjukkan terima kasih dan berbakti kepada mereka berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas maka kita sedang menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah SAW ketika orang tua kita senang bahagia dengan perilaku dan pengabdian kita maka doa mereka untuk maka doa mereka untuk untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati Allah berbakti kepada orang tua juga melibatkan menjaga adalah hubungan keluarga yang baik maka kita harus menghormati mendengarkan dan memahami pendapat orang tua menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka membantu mereka dalam kesulitan adalah bagian dari adalah bagian dari berbakti kepada orang tua sebagai seorang muslim kita harus belajar untuk bersabar dan mencoba memahami surut pandang orang tua kita jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit yang menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua hadirin yang dirahmati Allah marilah kita ambil teladan dari Rasulullah SAW beliau adalah contoh terbaik dalam berbakti kepada orang tua Rasulullah SAW sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik memberikan perhatian yang besar dan memenuhi kebutuhan dengan penuh kasih sayang hadirin yang dirahmati Allah yang terakhir saya ingin mengajak semua yang ada di sini marilah kita berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menjalankan kewajiban ini demikian pidato saya apabila ada kata yang salah itulah tangan saya sendiri apabila ada kata yang benar itulah kebenaran Allah sebelum saya tutup saya akan membacakan pidato eh pantun biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup dengan salam akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innovatullahi wabarakatuh makasih pekenjian